Kepedulian Sosial dan Pendidikan Peresmian gedung ditandai dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan secara simbolis oleh Menteri Sosial. Ditemui usai peresmian, Khofi Fah mengatakan bahwa dukungan bagi anak penyandang disabilitas intelektual sangatlah penting, terutama dalam bidang pendidikan. Untuk itu dengan resmikannya Sentra Pemberdayaan Sosial dan Vakasional Penyandangan Disabilitas Intelektual, Yayasan ASI Budi, MENSOS berharap anak penyandang cacat dapat diberikan keterampilan serta pelatihan agar kelak mereka dapat hidup mandiri. Ini, selama ini seringkali kalau masyarakat mendengar kata penyandang disabilitas perspektifnya seringkali pada posisi rehabilitasinya. Tetapi ini sederajat setingkat di atas rehabilitasi yaitu proses pemberdayaan sosialnya. Karena pada dasarnya mereka penyandang disabilitas itu ingin mandiri. Nah proses kemandirian antara lain harus melalui proses pemberdayaan sosial. Dari Jakarta, Widi Prabowo dan Adi Darmawan melaporkan.